Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Dunia Kenjo, like, comment, dan subscribe ya Hari ini kita main sakura ya guys Mio-mio coklian, itu sepertinya pesawat TNI yang mengirim barang ke Pansina Iya bang Ito, bang Ito sepertinya itu di sakura deh Oh, iya juga, itu ada teman sakura Ayo kita ganti baju Mio, iya bang Ito Kita ganti bajunya seperti warna bandera Pansina Baby kan udah jadi merah kayak menjadi bajunya juga Oh, iya juga, si baby kan juga udah jadi merah Karena kita pendukung Palestina, kita sebajunya kayak Palestina kan Mio Iya tuh bang Ito, cantik sekali ya kita Oh, ternyata yang diberitahu tadi di atas rumah kita Mio Iya tuh bang Ito, Mio udah gak sabar nih Ada pesawat TNI, TNI, TNI Udah tau, iya kita bilang sama baby boy Oh iya, kita cepet-cepet bilang sama baby boy Biar baby boy tau Oh iya Baby boy, baby boy di atas rumah Bang Yuta Ada pesawat TNI Iya, baby boy yang jatuh Makanya baby boy ganti baju jatuh Baby boy mau lihat-lihat ke atas sana Sama Bang Yuta, sama teman-teman Mau dong, baby boy kan penyatayan Yaudah, ayo Bang Yuta, Mio udah penasaran banget nih Iya tuh baby boy juga Aku juga, aku juga Coba-coba teman-teman Oh Bang Yuta udah gak sabar banget nih Tapi kenapa bandaranya di atas rumah kita? Mungkin Bang Yuta Karena kan kita pernah membantu pasina Oh iya juga Makanya di atas rumah kita Hihihi Mio-Mio coba lihat itu Sepertinya ada jalan ke atas Dan ada truk-truknya Oh iya juga Bang Yuta Mungkin itu ada orang yang sumbang ke pasina Oh iya juga Bang Yuta pengen tapi Bang Yuta mau sumbang apa ya? Uang aja Bang Yuta Tapi Bang Yuta sayang banget sama pasina Ternyata ini truk-turuk yang akan dikirim ke pasina Mio-Mio apa itu di depannya umat? Sepertinya itu pas kebantuan ke pasina Oh iya juga Oh iya tuh Mio itu ada tulisannya Makanya Mio tahu Oh ini ternyata penyimpanan bantuan ke pasina Iya tuh Bang Yuta Makanya mereka buat bandara di atas rumah kita Karena dekatkan Mio Iya tuh Bang Yuta Bang Yuta pengen kasih sumbangan ke pasina Tapi Bang Yuta gak ada uang Gini aja Bang Yuta Tolonglah kita minta sumbangan di lampu merah Kepada warga-warga kota Sakura Oh itu ide yang bagus Mio Bang Yuta udah gak sabar nih Tapi kita lihat pesawatnya dulu Mio Dengar suaranya aja bikin penasaran banget Iya tuh Mio juga Mio pengen banget lihat Oh Baby Queen juga mau lihat Pasti cantik Wah cantik sekali Baby Queen juga Ternyata banyak sekali truknya sedang ngantri Iya juga Bang Yuta banyak sekali truknya Ini sepertinya truk-truk dari Indonesia Itu betul juga sih Karena di depan sana ada benda dari Indonesia Iya juga sih Bang Yuta ada benda dari Indonesia Ayo cepat teman-teman Baby Queen jangan cabai Iya juga Bang Yuta udah gak sabar banget nih Wah cantik sekali ya Sepertinya ini baru saja datang Iya juga Bang Yuta Baling-balingnya aja masih nyala Dan mesinnya Iya juga Bang Yuta mau lihat lebih dekat Wah cantik sekali Jadi pengen masuk Janganlah Bang Yuta itu kan punya orang Oh iya juga Tapi cantik sekali Bang Yuta mau naik jackpack loh Jangan Bang Yuta Nanti kena baling-balingnya Iya juga Bang Yuta tapi penasaran banget Cantik sekali Kalau Bang Yuta jalan capek Kalau Bang Yuta pakai jackpack Pasti gak capek Alah Bang Yuta nanti kena baling-balingnya Gimana Tengok Bang Yuta naik jackpack Tapi Bang Yuta pelan-pelan aja Biar gak kena baling-balingnya Alah Bang Yuta sama aja Takutnya kena Gak apa-apa dah Cantik sekali Bang Yuta Tengok pengen masuk Tapi gak boleh Gara-gara itu bukan punya Bang Yuta Gara-gara itu Cantik sekali Nanti waktu Bang Yuta udah besar Nanti Bang Yuta pengen jadi tentera Nanti Bang Yuta bisa bantu Orang-orang yang kesusahan Dia bisa naik ke pesawat ini Oh Cantik Bang Yuta pengen masuk Kenapa Bang Yuta belum tua Oh benar Ini pesawat tentera Indonesia Kalau ada tulisan TNI-nya Bang Yuta pengen masuk Tapi gak dikasih Kalau ini punya kat buler Bang Yuta langsung masuk Cantik sekali Bang Yuta gak tahan Tapi Bang Yuta gak boleh masuk Teman-teman cepat kesini Lihat ini banyak Sangat besar Lebih besar daripada Bang Yuta Kalau Bang Yuta kena Pasti Bang Yuta jadi penyet Oh Bang Yuta jadi takut nih Yuta-yuta jangan disana Nanti kamu terlindas Oh iya 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 Bang Yuta juga takut sih terlindas Oh pasti sangat sakit Oh iya Pasti sangat sakit Cepatuh baby Kena aja penyak-kenyak Udah penyak Kapan nih Mio kita minta sumbangannya Besok ajalah Bang Yuta Kan sekarang udah sore Ya juga Ini juga udah mau berangkat Besok ajalah gak apa-apa Iya tuh Bang Yuta Baby Queen takut diculih Hantu Hantu mana mungkin datang Sore-sore baby queen Iya ya Teman-teman Bisa kita kumpul di rumah Baby Boy ya Nanti kita minta sumbangannya Di lampu merah Depan Yuma Itu ide yang bagus Bang Yuta Mio pengen sekolah Besok Iya Bang Yuta udah gak sabar nih Mau kasih bantuan ke Pastina Sayang anak-anak yang ada di Pastina Kehilangan orang tuanya Iya tuh Cukup dulu videonya Jangan lupa like, comment, dan subscribe Lanjut ke part 2 Daaah Kuali Ya Jangan lupa Selamat menikmati Selamat menikmati